selamat menikmati jenis politik embongan kali ini aku akan mengajukan sebuah tajuk untuk kita diskusikan adalah terkait dengan hukum memang sudah lama sih peristiwanya orang sekarang sudah diberlakukan tentang huru-hara huru-hara atau hara-huru atau huru-huru atau hara-hara yang terjadi di MK sehingga yang seharusnya dia itu tidak bisa maju menjadi cawapres akhirnya bisa maju karena MK sudah merubah hukumnya jadi tajuknya ya gini kehidupan itu tidak bisa terpisah dari dunia dan agama tidak bisa itu namanya sekuler maka kali ini aku meskipun ini politik embongan akan melihatnya dengan sudut pandang teologis dan pandang agama yaitu Al-Quran karena kehidupan itu tidak bisa terpisah kalau terpisah dia menjadi sekuler tajuknya adalah sesungguhnya hanya Allah yang boleh membuat hukum huru-hara hukum di MK jadi tajuknya itu sesungguhnya hanya Allah ya hanya Allah yang membolehkan kita membuat hukum itu siapa sebetulnya sesungguhnya tidak boleh manusia tolong masuk ke otakmu masuk supaya kamu tahu pada prinsipnya yang boleh membuat hukum itu hanya Allah manusia itu tidak boleh membuat hukum dan ini kita bisa lihat dalam hukum-hukum syariah hukum agama jadi yang boleh membuat hukum hanya Allah bukan manusia namun demikian itu kan prinsip dasarnya nanti ada perkembangannya bagaimana sekarang aku akan kasih tahu namun demikian karena manusia itu makhluk budaya yang dia mempunyai peradaban dan peradaban itu cenderung berkembang dari waktu ke waktu ke waktu dan ke waktu kalau dulu zaman batu sekarang zaman android itu budayanya berubah aturan-aturan itu diperlukan untuk mengatur kehidupan yang itu dipengaruhi oleh perkembangan budaya maka karena manusia itu makhluk budaya maka dia juga dalam tanda kutip dibolehkan membuat hukum tetapi tetap bersandarkan kepada kita bulu itu itu nanti kalau bahasan-bahasan tentang hukum itu dalam perspektif Muhammadiyah itu biasanya dibahas di majelis tarji nanti kalau di NU itu bahas masail kira-kira kurang lebihnya begitu lah ya domainnya itu disana pembahasan-pembahasan nanti kita mengenal yang namanya patwa ulama itu menetapkan sesuatu hukum yang belum ditetapkan karena biasanya hukum-hukum seperti itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan peradaban kita peradaban kehidupan kita sebagai manusia kalau hukum-hukum syariat tentang misalkan syariat-syariat agama sholat puasa zakat sudah gak perlu lagi ya sudah begitu itu kita tinggal melaksanakan dia tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan peradaban kehidupan manusia sholat maghrib kanjeng nabi ajarkan ya seperti kanjeng nabi terima perintah itu dari kristolo agung tiga rekaat ya sampai mampus nanti tiga rekaat gak terus berubah bertambah berkurang enggak enggak boleh jadi empat rekaat enggak boleh enggak boleh jadi dua rekaat juga enggak boleh dia sudah baku sudah mati hukumnya itu tidak boleh bertambah dan berkurang kalau kita gambarkan dari zaman batu sampai zaman android yang namanya sholat maghrib itu ya tiga rekaat ngerti ya disini sorry batuk ini dingin hujan terus disini ya oke aku ulangi lagi ya pada dasarnya yang boleh membuat hukum itu hanya Allah manusia itu tidak boleh why mengapa kan pertanyaannya disitu kalau manusia memproduk hukum maka hukum itu cenderung menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri ngerti sekarang makanya akhirnya ya terjadi ya permasalahan permasalahan dalam peradaban berpolitik berbangsa bernegara berekonomi atau berapapun yang itu harusnya diatur oleh hukum kalau manusianya tidak hati-hati maka cenderung membuat peraturan-peraturan hukum itu yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya itu ya sudah begitu itu hipokrit ya hipokrit sekarang kita lihat sandarannya terus bagaimana kalau kita ingin membuat hukum karena itu belum ada ketetapan masa lalunya ini hukum yang bersesuaian dengan perkembangan peradaban kita peradaban manusia maka ya akhirnya ya ya tidak apa-apa Tuhan harus dengan syarat bisa kita lihat di surat Al-Ma'idah surat yang ke-42 ini panjang ya jadi aku baca yang ujung saja ketika ada bagian yang perlu aku stressing point kan ya begini tetapi jika engkau memutuskan maka putuskanlah dengan adil sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil adil ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa adil itu ya adil karena kita terima itu dari bahasa Arobian adil jadi kalau ditanya adil itu apa ya tidak mengerti karena kita sudah resap itu kita pakai kecuali kalau torik torik itu apa jalan nah itu bisa seperti kalau bahasa Ibrani itu misalkan gini kum kum itu bangun tegak kum kalau dalam itu Ibraniun Arobian menjadi komat kiamat kiamat nah itu bisa diterjemahkan apa kiamat itu bangkit tegak berdiri kum maka di di perspektif kekristian ada gini talita kum talita bangkutlah tapi kalau adil itu gak bisa diterjemahkan coba lo terjemahkan bisa gak adil gak ada karena dia sudah kita pakai menjadi bagian dari bahasa kita merupakan diksi yang serapan jadi pesannya tetapi jika engkau memutuskan perkara maksudnya maka putuskanlah dengan adil sesungguhnya Gusti Allah Agung itu menyukai orang-orang yang adil kalau gue menyimpulkan kalau jelas adil itu kalau diterjemahkan gak bisa apa padanan katanya gak ada itu sudah menjadi bagian bahasa kita kalau dari segi etimologi begitu kalau segi terminologi adil itu kalau aku bilang objektif adil itu objektif bukan subjektif gitu ya oke ini sepanjang-panjang ya tadi itu surat al-ma'idah ya itu ayat yang ke-42 jadi kalau oke lah jadi kalau kita mau bikin hukum memutuskan perkara syaratnya apa perintah Al-Quran syaratnya adil ya karena Mesti Allah Agung menyukai orang-orang yang berbuat adil oke sekarang itu yang 42 sekarang yang 44 ini gak aku baca semua ya panjang-panjang nanti kamu silahkan baca semua itu di Al-Quran ya supaya kamu juga mau ngaji jangan hanya mau dengar tapi gak mau ngaji sendiri gini ya ini di ayat yang ke-44 barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan obloh maka mereka itulah orang-orang kafir jadi kalau memutuskan hukum sakar PDW itu kafir ya tidak mengikuti apa apa yang diturunkan Allah diturunkan wala apa perintah kalau kamu mau bikin hukum adil dia gak adil dia kafir ya berikutnya di yang 4 5 ya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan obloh mesti Allah agung ya maka mereka itu orang-orang yang zolim zolim itu dia karena tidak adil ya mesti zolim ada yang didolimi ada yang tertawa ada yang menangis ada yang diuntungkan ada yang dirugikan itu menjolimi ya karena karena apa ya begini kebanyakan memang kita itu cenderung pasik kalau gak mengikuti aturan-aturan obloh itu menjadi pasik ya dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang pasik ya itu di 49-nya karena apa dijelaskan di 47 barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diuntukkan obloh maka mereka itulah orang-orang yang pasik jadi ada berapa gelar ya coba kita hitung di 44 disebut kafir di 45 disebut zolim di 4 lompat dia di 47 disebut pasik jadi kafir dolim pasik itu adalah orang yang memutuskan ya tidak memutuskan perkara menurut hukum omloh jadi dia memutuskan perkara tapi tidak dengan hukum omloh maka silahkan pilih 3 gelar ini kafir zolim pasik ya duduklah ya peringatan-peringatan Al-Quran oke sekarang aku jelaskan kamu nanti baca ya di Al-Quran di surat Al-Ma'idah tadi mulai surat surat Al-Ma'idah surat yang kelima mulai ayat yang keempat puluhan nanti lihat empat puluhnya lihat perikopnya kamu baca semua supaya kamu ngerti kalau tadi kan cuplikan-cuplikannya yang penting-penting yang aku ambil ya tapi setidaknya sudah tahu kalian kalau menentukan memutuskan perkara tidak menurut hukum omloh ya tinggal pilih you mau pasik you mau zolim ya you mau kafir oke sekarang kita coba kembali mereview apa yang terjadi di MK MK itu kan seseorang mau nyapres nyawa pres itu ada aturan hukum tentang usia yang ingat gue 40 ya jadi kalau yang umur 35 itu belum bisa dia harus menunggu 5 tahun akhirnya undang-undangnya dirubah 35 bisa nyawa pres gue mau tanya adilnya dimana hanya untuk kepindingan satu anak Indonesia bandingkan ada berapa juta anak Indonesia yang seusia dia apakah anak-anak Indonesia yang seusia dia itu mempunyai kesempatan sama dengan dia itu kan hanya untuk kepentingan satu manusia dari sekian manusia Indonesia kok berwani ya karena itu tidak adil melukai yang lain yang seusia dia pingin nyawa pres tidak bisa ini tolong dipahami ya gue itu tidak ada kepentingan gue berbicara berdasarkan akademis objektivitas jadi kita membicarakan masalahnya bukan orangnya makanya kita gak perlu sebut orangnya itu mendolimi itu jadi ketika AMK memutuskan atas dasar kepentingan satu anak Indonesia padahal ada berapa juta anak Indonesia apakah semua mengendaki itu kan tidak coba ngeri gak Al-Quran sudah ingatkan seperti itu seharusnya dulu ketua AMK mau memutuskan tapi harusnya udah ngertilah baca Al-Quran supaya hidup hidup kita itu menjadi berkah dalam naungan rahman rahimnya Gusti Allah agung caranya apa ikuti aturannya gitu dan ini kan sebagai bukti yang aku bilang tadi pada dasarnya yang boleh buat hukum itu hanyalah Allah kenapa karena kalau manusia bikin hukum cenderung menguntungkan dirinya atau kelompoknya ya ini kasus ini siapa yang diuntungkan apakah sekian juta anak untung dengan perubahan usian nyawa pres enggak 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 ada urusan keadilannya dimana enggak ada kan oke yang gue heran itu kenapa DPR diam saja DPR itu kan tugasnya ada tiga ya gue belum pernah jadi anggota DPR setahu gue tiga ada budgeting ya penganggaran ya controlling ya sebagai oposisi sebetulnya DPR itu ya terhadap pemerintahan ya dia mengkontrol ya terus budgeting controlling legislasi seharusnya kan itu dibawa ke DPR bukan ke MK kan kan DPR punya tugas legislasi kan apa mau dirubah misalkan 30an nanggung 25 aja dah 25 sudah bisa nyawa pres nanti 25 nanggung 20 aja seharusnya kan disana diskusinya bukan di MK gue juga gak tau kenapa dibawa ke MK yang jadi masalah lagi kenapa DPR diem aja semua itu kepentingan makanya jangan terlalu percaya meskipun jangan terlalu gak percaya sama namanya mulut-mulutnya politikus mereka berbicara atas dasar kepentingan lihat itu di Youtube di TV di media apa aja dulu dia menyerang si A serang serang presiden ini gini eh sekarang dia berpihak memuja-muja konsistensinya gak ada karena dia kepentingan pada waktu itu dia menyerang presiden kepentingannya apa memang kepentingannya membawa dia untuk menyerang sekarang gak kepentingannya membawa dia harus memuja-muja ya politikus itu begitu gak usah kaget hanya kalau gue bilang gue baca sepanduk-sepanduk itu ya sekarang kan jalanan lagi penuh sepanduk-sepanduk politik gitu ya iklanan politik merakyat selalu bersama rakyat membela rakyat tidak pernah jauh dari rakyat belum jadi bos kalau sudah jadi bukan rakyat yang diurus tapi apa kepentingan politik itu gitu ya dan kemarin sudah kita lihat akhirnya kan ada sidang itu ya sidangnya cuman sebatas mana sebatas bahasa bahasa sidangnya hanya memberikan hukuman terhadap ketua MK tapi yang nyawa pers tetap berlenggang saja dan sekarang tetap berlenggang karena apa yang nyidang juga punya kepentingan anaknya pemantunya katanya nyalon juga nyalon di partai yang juga ada kepentingan tentang apa yang sedang adili jadi sulit-sulit kalau sudah atas dasar kepentingan sulit kita untuk berobjektif pria orang-orang yang bisa berobjektif pria seperti gue ini satu syarat dia harus nothing to lose jalan apa adanya gak ada urusan dengan ini dengan itu gak ada itu baru bisa bicara apa adanya bertindak apa adanya tapi kalau sudah berkepentingan eh nanti gue gak bisa begini karena gue mau begitu gue gak bisa begitu karena anak gue begini itu kepentingan dulu sahabat Umar kalau salah tolong dikoreksi anaknya mau ketemu itu ngomong ini urusan apa urusan pribadi kita atau urusan negara urusan pribadi matiin lampunya sampai sebegitunya mengajarkan kita tentang kejujuran tentang keadilan karena apa lampu itu dihidupi atas minyaknya negara ini kan masalah pribadi kita kenapa Umar bisa setegas itu dia gak punya kepentingan dia menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang dia pahami atas bimbingan Al-Quran dan sunnah kanjeng Nabi selesai ya jadi begitulah yang aku sudah sampaikan aku juga bertanya-tanya kenapa dulu kok gak dibawa ke DPR harusnya disana digodok disana diperdebatkan bukan di MK akhirnya ya begini dan ini sudah 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 kelewat sudah terlanjur akhirnya ya sudah tetap saja meningkat toh yang dihukum cuma Ketua MK gue juga gak tahu hukuman apa itu ya tapi sebagai ilmu ini tetap diperlukan kan gue sudah bilang kajian kita itu bukan dalam mendukung si Am mendukung si Benda kita coba memaparkan apa adanya ayo kita diskusikan bersama maka kalau dari berita ini sudah gak update ya tapi dari segi ilmu ilmu itu selama kamu belum tahu dia update gitu ya oke sebelum aku tutup aku tegaskan seharusnya kita harus paham ya supaya paham ya baca mana baca Al-Quran ya ya orang yang tidak pertama kalau kita membuat keputusan bikin hukum terus adil karena apa kalau kita tidak memutuskan menurut perintah Allah yang adil itu kita dapat gelar tinggal milih aja mau kafir mau zolim mau wasik gitu dari itulah aku bilang bahwa sebetulnya hanya Allah yang boleh membuat hukum lainnya enggak tapi karena kita mahluk budaya silahkan buat hukum tapi harus bersandarkan Al-Quran dan Nasuna bukan bersandarkan Al-Quran secara tekstual itu enggak ya tapi substansinya seperti tadi gue bilang substansinya berkeadilan karena kalau tidak berkeadilan ya akhirnya seperti sekarang ini karena hukum itu dibuat manusia akhirnya tidak adil berdasarkan kepentingan dirinya dan kelompoknya oke semoga ini bisa menjadikan pencerahan kita bersama ya aku bilang tadi sebagai berita ini sudah tidak update tapi sebagai pengetahuan sebagai ilmu tetap update menjadi pengetahuan kita bersama tentang bagaimana hukum itu dipandang dari perspektif Islam oke terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa